Di antara keutamaan dari Abdullah Ibn Abbas, dikatakan ketika ditanya, Bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang sangat banyak ini, wahai Ibn Abbas? Maka beliau mengatakan apa? Bi lisanin sa'ul, wa bi kalbin akul, wa bi badanin ya ghayru malul. Dengan lisan yang banyak bertanya, dengan hati yang banyak memikirkan dan memahami, Dan dengan badan yang tidak pernah lelah untuk mencari ilmu tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dengan lisan yang banyak meminta dan bertanya tentang ilmu tersebut, Tentu pertanyaan-pertanyaan yang ingin, benar-benar ingin diamalkan. Inilah di antara keutamaan para sahabat terdahulu, Mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW. Jika ada yang mereka tidak ketahui, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,